Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Saipul Anwar SP Pada hari ini saya kembali lagi-lagi mempromosikan Pak Tony Beliau ini adalah memang pakar pertanian ya Pakar pertanian di bidang pengembangan pertanian Beliau adalah anggota ya atau ketua KTNA Beliau adalah merupakan seorang anggota KTNA di Kabupaten Indragiriulu Nah di hadapan kita sekarang mungkin di Inhu Satu-satunya yang baru memiliki nangkada Nangkada itu adalah nangka berselingkuh dengan cepedak Bahasanya seperti itu Artinya apa? Nangka dengan cepedak dikawinkan Apakah dinikahkan melalui KUA atau tidak Tidak tahu saya yang penting ini Perselingkuhan antara nangka dan cepedak Menjadilah namanya nangkada Mungkin di daerah teman-teman di Pulau Jawa sana Mungkin tidak heran lagi Tapi buat untuk di Indragiriulu Ini adalah Pohon ini berdaun nangka Tapi berbuah cepedak Buahnya seperti nangka Tetapi panjangnya seperti cepedak Nah kalau kita lihat disitu nanti ya Itu ada pohon cepedak Nah coba dilihat disini Ini panjangnya bisa hampir 60 cm ya Satu, dua, dua jengkal lebih Ya dua jengkal setengah Hampir 50 cm panjangnya Nah kebetulan hari ini tidak ada yang masak Nangkada ini apabila kita belah Dia akan mirip sama seperti dengan cepedak Kalau kita lihat dari hasil buahnya Buahnya akan kelihatan seperti nangka Ciri-ciri cepedak itu apabila kita belah Kita tarik tangkainya Itu akan tertariklah buah cepedak isi-isinya Kan begitu Nah jadi teman-teman Ini adalah nangkada Pak Tony Kira-kira Pak Tony Dapat bibit dari mana? Ini beberapa tahun yang lalu Anak saya waktu itu di SMK Dia magang ke balai penelitian buah tropika Solo Balikbu Solo Balikbu Solo Jadi setelah pulangnya Dia dikasih oleh-oleh satu batang Jadi saya tanam dan saya rawat Alhamdulillah sekarang sudah mulai berbuah Ini lebih dari 20 biji sekali berbuah Ini baru pertama berbuah? Baru pertama berbuah? Baru pertama berbuah Baru umur berapa tahun? Sekitar 2 tahun Sekitar 2 tahun nangkada sudah berbuah Ini dapat bibitnya dari biji atau dari sambung pucuk? Dari sambung pucuk Dari sambung pucuk Jadi teman-teman Kalau Pak Tony nanti membuat bibit dari biji Hasilnya tetap nangkada Tetapi nanti kalau seandainya di sambung pucuk Itu jauh lebih bagus Dan itu akan lebih Tidak meleset dari induknya Kalau dari biji bisa jadi nangkada Bisa jadi nangkada Bisa jadi cepeda Tapi kalau nanti sambung pucuk Belilah nanti bibit dari Pak Tony kita ini Yang insya Allah dalam waktu dekat Ini sudah boleh dikembangkan Satu-satunya lagi nanti Pengembang bibit nangkada ini Oleh Pak Tony Asal bibitnya dari Balitbu Solo, Padang Padang Sumatera Barat Nah jadi Jangan sampai kita ketinggalan Di INHU ini Tidak ada sumber bibit yang bagus Inilah nanti Pak Tony ini Yang akan kita bimbing Dan akan kita bentuk Merupakan Merupakan tenaga ahli penangkar Yang akan melahirkan bibit Walaupun belum mendapat sertifikat Tapi bibit-bibit beliau akan kita jamin Dan akan kita kawal Jangan sampai melahirkan bibit-bibit yang Gak bagus Maaf Pak Kades Saya dengar Pak Kades sudah pernah membeli Online bibit nangkada Udah berbuah? Belum Belum, berapa lama baru? Saya baru beli sekitar Dua minggu Dua minggu? Wajar dong Oke kebetulan karena tidak ada yang masak Karena Pak Tony kemarin Anaknya sudah pernah membelah Mudah-mudahan nanti dapat kita saksikan Seperti apa nangkada yang sudah pernah Pak Tony Buktikan Ayo kita lihat hasil nangkada yang sudah Pak Tony Panen ya Oke demikian Terima kasih Atas perhatiannya mudah-mudahan Untuk kedepannya bibit nangkada ini sudah ada di tempatnya Pak Tony Kairil Oke Oke teman-teman dimana saja berada Sekarang kita saksikan ya Ini adalah putranya Pak Tony Yang kelima ya Putra Pak Tony yang kelima yang bernama Taufik Beliau akan melakukan pemanenan nangkada Nangkada perdana ya Nangkada perdana ya Panen perdana Ayo kita saksikan Seperti apa ini Nangkada ya Nangkada cepedak ini Ini adalah panen pertama Yang dilakukan oleh putra beliau yang bernama Taufik Taufik ini Sudah duduk di bangku SMP ya Atau sudah sekolah di kelas 8 gitu ya Nah ini kita saksikan Ini buah nangkah Dimana bibitnya yang didapat oleh Pak Tony dari Balitbuh Solo ya Wow Luar biasa Nah jadi bisa dilihat ya Buahnya kayaknya seperti buah nangkah sangat besar sekali Tetapi isinya Cempedak Nah dapat dilihat teman-teman Ini melebihi kapasitas buah cempedak ya Nah Taufik mengatakan mantap Ya itu Taufik mengatakan mantap Nah kalau seperti ini produksi nangkada yang sudah di Dikembangkan Yang ditanam oleh Pak Tony Ini sudah layak untuk dikembangkan Di Indra Giri Hulu Makanya saya sangat Salud sama Pak Tony ini Dan sekali lagi Kalau kemarin saya durian yang saya Kawal ya Nah kali ini bibit nangkada ini akan saya Kawal Nah itu sampai si Taufik geleng kepala bersama adik-adiknya Menikmati nangkada Wow Ya enak sekali ya Wow Luar biasa ya Nah jadi teman-teman Dimana saja berada Sesuai komitmen saya Saya akan kawal ini bibit nangkada Pak Tony Yang pertama sekali ada di Indra Giri Hulu ini Akan kita buat pembibitannya Untuk memenuhi kepentingan di daerah sendiri Ataupun kita bisa memasarkan kemana saja nantinya Oke terima kasih